Kita ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan saat ini korban banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jaipura, mulai terserang berbagai penyakit. Iya, dan juga jika diperlukan nih Tom, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan dua tenda darurat untuk para korban yang harus menjalani rawat inap. Posko Kesehatan Penanganan Banjir Bandang, Stani yang berada di kantor Bupati Jaipura, terus didatangi pasien yang rata-rata mengidap penyakit pasca bencana banjir. Pasien yang datang kebanyakan terjangkit flu, demam, diare, hingga ispa. Iya, dan hingga saat ini jumlah pengungsi yang telah dilayani di Posko Kesehatan di kantor Bupati Jaipura mencapai 3.500 orang dengan 37 dokter umum dan juga 35 perawat yang bekerja selama 24 jam. Sampai saat ini sudah 3.502 pasien yang kita tangani ya di seluruh Posko ya. Kemudian penyakit-penyakit yang menonjol untuk saat ini 10 besarnya itu pertama kita ispa ya, infeksi saluran pernafasan akut itu sekitar 863 kasus ya. Ini tren peningkatan penyakit-penyakit akibat memang sanitasi karena kita tahu banjir bandang ini kan memang sanitasi menjadi urus. Terima kasih telah menonton!